Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai subscriber, hai yang belum subscribe silahkan ditunggu untuk subscribe-nya di Master Fishing nah, kali ini kembali saya akan mancing di salah satu spot pemancingan, yaitu ada di Ranggun, Sigempol Berbes Jawa Tengah setelah sekian lama dari lebaran sampai sekarang ya teman-teman ini bulan Oktober, tanggalnya tanggal 29 Oktober 2023 saya belum pernah mancing mesin lagi dan nanti disini saya akan menunjukkan seperti apa banyaknya perubahan ataupun kondisi dari Ranggun, Sigempol ini dan disini nanti saya juga akan informasikan tentang harga udangnya berapa, serta untuk sewa perauan terjemputnya berapa, apakah ada kenaikan atau tidak, yuk, jangan kemana-mana saksikan terus saya di Master Fishing Ok, teman-teman, dan sekarang saya ada di warungnya Umbokir disini saya akan menginformasikan tentang harga udang karena untuk mancing di spot Ranggun, Sigempol ini menggunakan umpan udang hidup nah, ini udang hidupnya bisa kalian beli di warungnya Umbokir ini posisinya sebelum jembatan pangkalan perau ya teman-teman ini kalau dari arah timur nanti ada tempat pembelian udang hidup ini warungnya Umbokir ini harga udangnya itu seribu per ekornya untuk ukuran yang besar kalau kemarin atau bulan-bulan yang lalu harga udangnya yang besar itu 10.000 dapat 12 ya teman-teman sekarang harga per bijinya per ekornya itu seribu yang ukurannya besar sekitar segini kira-kira ya teman-teman saya ambilkan satu nah ini besarnya segini ya lumayan cukup besar sih nah ini itu harga udangnya selain harga 1.000 berapa lagi Umbokir harga yang kecil yang 10.000 berarti yang kecil teman-teman yang ukuran kecil segini ini harganya 10.000 dapat 12 ekor jadi ada kenaikan untuk harga udangnya nah nanti saya akan jalan ke sana untuk menunjukkan seberapa lokasi dari pangkalan perauk yang beberapa bulan hampir berapa bulan ya saya gak kesini itu seberapa kondisinya Umbokir Umbokir nah kita jalan ke depan sini ya teman-teman disini bisa teman-teman lihat ada parkiran mobil ini mobil yang mancing di ranggun ujung atau ranggunnya basayum ini pangkalan parkirnya untuk yang mobil disini kemudian untuk motornya ada di sebelah kiri jalan dan juga sebelah kanan jalan ini ya teman-teman ini parkiran dari ranggun ujung atau basayum lumayan cukup rame karena di ranggun ujung ini boleh dikatakan banyak banget ranggunnya ya teman-teman jadi kalian yang mancing di ranggun ujung juga gak bingung untuk menentukan ranggunnya karena banyak nah ini untuk pangkalan dari ranggun ujung abbasayum kemudian disebelahnya ini ada pangkalan atau warungnya spot kali pasir ya teman-teman disini namanya umheru ini tempat atau pangkalan dari kali pasir nah disini untuk pangkalan perawunya ya teman-teman ini jembatan dan disini banyak terparkir perawu-perawu yang bisa mengantar jemput teman-teman ke spot pemancingannya nah kemudian selain di um bokir untuk membeli udang hidup disini juga ada tempat membeli udang hidup ini warungnya um hilal atau mbak yani disini tempat untuk membeli udang hidup dan nanti kalau teman-teman mau menaiki perawu silahkan bisa tanyakan ke pemilik perawunya biar tidak salah jalan ya teman-teman kalau misal kayak saya mau mancinnya di ranggunya undamet berarti saya jalannya itu di sebelah kiri bantaran sungai kalau kali pasir dan juga ranggun ujung bisa ke arah kanan sungai ya teman-teman dan ini ada beberapa informasi nomor hp yang bisa kalian hubungi ini sudah lama juga ya teman-teman barangkali ada update nomor terbaru saya juga belum tahu pasti untuk update-nya oke untuk perbelanjaan nanti bisa disesuaikan dengan arahan dari pemilik ranggun ya teman-teman jadi untuk belanja ada baiknya nunggu arahan dari pemilik ranggun nah sini ada perahu yang sudah siap saya naiki bersama teman saya Mang Bondil amit Anda nyasar memang tadi awalnya kita mau mancing di Mangruf ya teman-teman karena umpan belanaknya tidak ada akhirnya kita coba ke si gembol ranggun si gembol nah ini kita akan naik perahu yang pertama dan harus diperhatikan ketika naik perahu seperti ini itu hati-hati ya teman-teman kalau bisa biar kapal atau perahunya tidak terdorong kaki kita karena kalau terdorong nanti metak-tak hasilnya kita kejebur jadi nunggu perahunya tenang dulu apalagi kalau sudah ada nahkodanya nunggu dari pak nahkoda untuk memegangi perahunya biar kaki kita tidak metak-tak ini ada umdamat ini orangnya yang namanya umdamat nanti saya tunjukkan untuk kondisi ranggunya seperti apa oke teman-teman sebentar lagi kita berangkat menuju ke spot pemancingan ranggunsi gembol berbesar ini akan saya tunjukkan untuk kondisi terupdate di oktober 2023 tanggal 29 oke guys ini kita akan start menuju lokasinya atau spot mancingnya yaitu ranggun si gembol berbesar untuk harga dari atau tarif ya teman-teman dari sewa perahu antarjemput ini itu update harga sekarang 30 ribu untuk tujuan ranggun paling ujung dan juga ranggun kalipasir kalau di area terdekat dari darat itu tarifnya sekitar 25 ribu atau 20 ribu sekali antarjemput jadi nanti teman-teman ketika mancing disini akan diantarkan ya akan diantarkan ke ranggunnya kemudian akan ditinggal jadi pastikan untuk perbekalan itu benar-benar sudah dibawa sejak dari berangkat jangan sampai misalkan kita sudah nyampe di tempat terus ternyata lupa tidak membawa sovel ataupun obat nyamuk kalau mancing malam ya teman-teman ternyata kita lupa nah ini akan merepotkan si pemilik perahu teman-teman karena logikanya hanya untuk nganterin obat nyamuk ataupun sovel tengah malam misalkan ya teman-teman itu kayaknya agak susah jadi kita saling pengertian jangan jaga-jaga saja untuk perbekalan itu wajib dipersiapkan sebelum kita berangkat karena kondisinya atau posisinya itu jauh dari darat ya teman-teman jangan mengingat kalau misal mancingnya malam itu biar tidak ada keenekan diantara kita nah ini kita sudah sampai di rangkon kepunyaan mas tamrin ini kondisinya sekarang seperti ini teman-teman di bulan oktober tanggal 29 2023 nah seperti ini untuk kondisi dari rangkon mas tamrin nah ini untuk spot mancingnya rangkon kepunyaan mas usro ini di tikungan ya teman-teman sekarang kondisinya seperti ini ini di tikungan rangkonnya mas usro ini kondisinya begini surut mentok surut mentok ya teman-teman tadi selesai lagi airnya rob bekas tambak itu sudah kelihatan tanahnya dan ini yang sebelah kanan ini sudah jam lima sore jadi para pemancing ketika bulan hari minggu jadi ramai para pengunjung yang sudah mau pulang karena sudah sore untuk tambak-tambak disini sudah pada jebol semua ya teman-teman bisa dilihat seperti ini kondisi upgrade di 2023 bulan oktober ada yang mancing sendiri ada yang mancing bawa anak istri ini tempat yang cocok ya teman-teman buat mancing bersama keluarga cuma kalau misal bawa anak itu harus benar-benar dikontrol karena namanya anak kecil itu jangan dilepas dari kontrol kita ya teman-teman anak kecil biasanya adalah alatan ya wapirkan nanti nyemplung bahaya karena untuk kedalaman di sungai ini itu lumayan cukup dalam ada yang sampai 3 meter bahkan lebih ya teman-teman jadi ini lumayan cukup dalam untuk sungai di si gempol berbes ini nah ini kondisi disana ada rumahnya mbak iin ataupun ibu waspini nah ini untuk ranggun kepunyaan bapak siwir atau ibu waspini ini kondisinya sekarang seperti ini banyak banget ranggun ranggun dan kelihatan kok kok ya teman-teman walaupun ada yang meyik juga kelihatan agak kuat nah kemudian geser lagi disini ada ranggun kepunyaan mas tarso atau pak kardi ini ranggun seperti ini kondisi terbaru di oktober 2023 ini ranggun kepunyaan mas tarso atau buah kardi dan di sebelah kiri saya disini bisa dilihat ya teman-teman seperti habis ada kerukan bulldozer tersepertinya jadi untuk tanggul tampaknya sudah diperbaiki nah ini ranggunnya mas hilal dan bisa dilihat disebelah ranggun ada tampak yang sepertinya tanggulnya juga sudah diperbaiki dan ini sebelah kiri saya ranggun kepunyaan abah kasmin ini teman-teman abah kasmin disini dan ini juga kepunyaan abah kasmin seperti ini kondisi ranggunnya yang sebelah kiri juga ada kepunyaan abah nah kemudian kita lanjut ke depan ini di depan ada ranggun kepunyaan ranggun pribadi ini ranggun pribadi yang dikelola oleh ibu waspini atau bang siwir ini ranggun pribadi seperti ini biasanya tidak diperuntukkan untuk umum jadi yang datang kesini itu yang punya ranggunnya saja untuk orang lain tidak bisa naik ranggun pribadi ini nah disebelah ranggun ibu waspini ini ada ranggun kepunyaan mas karso atau bakardi lihat teman ranggunnya kalau saya lihat disini seperti sungainya jadi sempit tidak tahu kenapa ini masih dalam kondisi air surut jadi kelihatan wajah asli dari sungai ini kalau dulu kan di belakang ranggun ini teman-teman itu ada api-api disitu bantarannya dan disini juga bantaran sebelah kanan jadi memang tidak terlalu lebar aslinya karena adanya abrasi yang lumayan cukup besar akhirnya ini sudah melebar ke samping kanan dan kiri sungai oke ini ranggunya masih usro ya teman-teman jadi ngobrol terus akhirnya lupa ini ranggunya padamad ranggun awalnya padamad ini yang tadinya ada tada orang sekarang sudah rusak kondisinya seperti ini dan ini ranggun kepunyaan apa ya ini ya usro kayak ini oke lanjut lagi ini ranggun kepunyaan mas udin nah ini mas udin ranggunya mas udin juga ada beberapa yang peluatan newis ucul tapi ada beberapa yang kelihatan bambunya masih baru dan ada rumpun dari pohon bako yang masih baru juga oke kita lanjut disini di depan ada ranggun kepunyaan mas karso lagi ya teman-teman atau bakardi ranggunya seperti ini masih seperti yang dulu tidak ada perubahan namun ada perubahan disini nambah satu ranggun lagi ya teman-teman ini nah di sebelah kanan ini ada ranggun kepunyaan mas kardi juga eh mas kardi mas karsa atau bakardi disini ya teman-teman ranggunya dan disini adalah ranggun kepunyaan abasayum atau mas tio atau mas danil ini ya teman-teman ranggunnya ranggun om sayung om tio atau om janil sini dan di depan sana ini juga kepunyaan dari ranggunya mas tio abasayum atau om rasdi terus apa lagi ya mas atam nah ini ranggunya seperti ini teman-teman bisa dilihat untuk tanda orangnya juga sudah lumayan bergerak seperti ini masih ada teman-teman yang belum pulang dan ini juga ranggun kepunyaan abasayum jadi dari sini sampai ke ujung sana ya teman-teman itu kepunyaan abasayum semua abasayum grup itu dari sini sampai ke ujung sana muara nah untuk ranggunnya abas damas sendiri itu ke arah kanan ya teman-teman disini dulunya ini yang kelihatan tanah atau lumpur ini dulunya dalam banget teman-teman disini paling dalam mungkin dulu ini namanya atau terkenalnya dengan pertinggahan perumbusan dulunya disini banyak ranggun mentok sampai sana ya teman-teman itu lumayan cukup dalam paling dalam disini nah ini adalah ranggun kepunyaan abas damas kondisi ranggunnya terupdate seperti ini teman-teman bisa dilihat ini ada ranggun-ranggun yang meyik ini jarang dipancing ini agak dangkal cuma kalau ada tarikan disini cepat banget kemudian ini ranggunnya yang dulu itu cuma 1 2 3 4 sekarang nambah 2 yang dulunya 1 2 3 4 5 sekarang nambah 1 ranggun jadi semakin banyak ranggunnya ini ini teman-teman kondisi dari ranggun kepunyaan abas damas untuk ranggun abas damas itu sendiri saya rasa disini paling nyaman karena untuk atapnya menggunakan seng jadi kalau musim hujan disini anti bocor kalaupun bocor paling kletas kletis jadi masih bisa dipakai untuk tidur ini orangnya kletas kletis nah sekarang saya sudah sampai ini ini lokasinya nah ini setelah saya naik di ranggun ya teman-teman seperti ini spot mancingnya di ranggun kepunyaan abas damas ataupun ya ini sekedar gambaran rata-rata seperti ini model dari spot mancingnya tapi untuk yang menjadi favorit itu biasanya ranggun-ranggun yang ada tadahurang seperti ini teman-teman nah begini kondisinya oke demikian video saya kali ini ya teman-teman semoga ada manfaatnya saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh